Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Ruh Kudus. Terima kasih atas anuhamu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapak, Putra dan Ruh Kudus, terima kasih. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak, Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat hidup saudara menang atas semua masalah yang mungkin sedang Anda alami. Bapak, Ibu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak semuanya untuk datang di dalam doa. Bapak yang maha kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan selalu memberkati kami bersama dengan seluruh keluarga. Teristimewa, tatkala kami menyambut berkatmu yang selalu baru setiap pagi, sehingga seluruh keluarga kami betul-betul menikmati berkat yang terindah yang Tuhan curahkan. Kami berterima kasih Tuhan menyadarkan kami, semua berkat yang kami nikmati daripada engkau adalah yang terbaik daripadamu. Sehingga kami berkesimpulan, engkalah Tuhan sang pencipta kami, juru selamat dan penebus dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setiamu telah memeliharakan kami hari demi hari, dan menyembuhkan kami, tatkala kami sakit, memulihkan kami, tatkala kami lemah, menolong kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan, bahkan kolah yang menjadi pelindung dan pembela keluarga kami terhadap yang jahat. Berfirmanlah Tuhan di pagi yang indah, kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita punya tema hari ini adalah Musa, hamba Tuhan yang luar biasa. Sedara Bilangan Pasal 12 Ayat 6 Sampai dengan yang ke-8 Kemudian saya bacakan ayat 13 sampai dengan yang ke-16 Demikian bunyi firmannya Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian, hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia, Musa, memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ayat 13 sampai 16 Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludai mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan keluar tempat perkemaan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemaan tujuh hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkema di padang gurun Paran. Sedara, apa yang terjadi setelah Musa dikata-katai oleh Miriam kakaknya dan Harun? Maka Miriam kena tulah daripada Tuhan, dia sakit kusta. Nah sedara, disitu kelihatan sekali bahwa Musa adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Luar biasanya yang pertama dari cara Tuhan memperlakukan Musa. Tuhan berkata dari ayat 6 sampai dengan 8, bilangan 12 tadi. Tuhan berkata, kalau sekiranya di antara kamu ada seorang Nabi, maksimal aku Tuhan berbicara dengan Nabi itu dengan penglihatan, dengan mimpi. Tetapi terhadap Musa hambaku yang setia ini, aku perlakukan beda. Musa itu kalau ngobrol sama aku, kata Tuhan, berhadap-hadapan muka dengan aku. Dan Musa memandang muka dan rupa Allah. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Karena apa? Karena Musa hamba Tuhan yang luar biasa, yang istimewa di hati Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Nah sedara, yang istimewa lagi. Ketika Miriam kakaknya tertimpa oleh tulah kena sakit kusta, dan harus dikucilkan selama 7 hari di luar perkeman, dan setelah 7 hari Miriam disembuhkan lagi oleh Tuhan, Musa itu yang berteriak menangis kepada Tuhan untuk kesembuhan Miriam kakaknya. Dia tidak lantas berkata, Ini gara-gara kena asap Allah. Ini gara-gara kena salah kepada aku. Ini gara-gara berdosa kepada aku. Tidak seperti itu. Yang sama seperti halnya di kehidupan kita. Seringkali kita mendengar si A kena asap dari si B, si C kena asap dari si B, dan lain sebagainya. Sedara, tetapi Musa berteriak, minta ampun kepada Tuhan untuk Miriam kakaknya. Tuhan sembuhkanlah kiranya dia. Dengan tangisan Musa, minta kesembuhan dari Tuhan untuk Miriam kakaknya. Dan Tuhan berkata, Miriam harus dikucilkan dari perkeman selama 7 hari. Dan mereka menunggu Miriam sembuh, dan mereka tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali oleh mereka. Sedara, engkau adalah seorang tokoh. Engkau adalah seorang pemuka yang punya kedekatan istimewa dengan Tuhanmu karena engkau juga adalah anak-anak Tuhan. Apa yang akan terjadi jika seseorang berbuat salah kepadamu? Apakah engkau akan memintakan ampun seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus? Tetapi, doakanlah, berkatilah, ampunilah semua orang yang menganiaya kamu. Sama seperti yang ada di dalam Matius 5 ayat 44. Ataukah engkau akan bersuka cita? Orang ini kena asap Tuhan karena aku. Apa yang anda akan lakukan? Musa menjadi teladan buat kita. Dan ini menjadi sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Sebab firman Tuhan dijalankan oleh Musa. Musa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Musa membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan dia mau datang merendahkan diri kepada Tuhan. Untuk memohonkan ampun dosa kepada Tuhan untuk Miriam kakaknya, supaya Miriam kakaknya disembuhkan kembali. Sedara saatnya, anda berkemas-kemas menuju ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktifitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu. Membawa engkau tiba dengan selamat di tempat tujuan. Membawa engkau pulang kembali. Ada di tengah-tengah para kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Serta Tuhan akan memberkati engkau dengan engkau bisa membawa hasil kemenangan yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita dari Yesus Kristus Tuhan kita melimpah atas hidupmu bersama dengan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Amin Tuhan adakan Syukur bagimu Terima kasih Terima kasih